Pemirsa bulan suci Ramadan mendatangkan berkah tersendiri untuk seluruh umat muslim. Salah satunya dirasakan oleh rumah produksi busana muslim di Jumper yang dipanjiri orderan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun sayangnya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita Jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id. Saya berwakil di seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam. Satu TV Salah satu rumah produksi pakaian muslim di Jumper mendapatkan banyak orderan di bulan suci Ramadan. Pesanan pada bulan Ramadan mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan hari-hari biasanya. Bak ketiban berkah Ramadan. Rumah kreatif yang memproduksi jilbab dan pakaian muslim ini dibanjiri mendapatkan pesanan dari berbagai kota di Indonesia. Pakaian lebaran keluarga menjadi produk yang paling banyak mendapatkan pesanan. Jumlah pesanan yang mencapai 15 ribu produk dalam sebulan meningkat dua kali lipat dari biasanya yang produksi 7 sampai 10 ribu produk per bulannya. Pesanan datang dari seluruh kota di Indonesia bahkan dari luar negeri yang rata-rata melakukan pemesanan secara online. Kalau produksi kita itu bisa, kalau biasanya ya, biasanya itu sebelum Ramadan itu bisa 2 ribu sampai 3 ribu untuk per item ya, per produk gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sebuah bulan keseluruhan itu bisa sampai 7 ribu sampai 10 ribu. Itu kalau untuk jilbab, itu sudah campur, itu sudah jilbab, sama gamis, itu sudah setiap tuan lah. Untuk bulan Ramadan ini mas? Ramadan itu ya paling tidak ada 12 sampai 15 lah gitu ya. Pemilik usaha mengaku usaha pakaian muslim ini memang tidak pernah sepi peminat, walaupun di hari-hari biasa. Akan tetapi, lebaran selalu menjadi momen berkah yang melimpa setiap tahunnya.